Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Christian Rontini salah satu pemain sepak bola tanah air yang memutuskan untuk memeluk agama Islam Lebaran tahun 2024 ini adalah yang pertama baginya Christian Rontini memutuskan memeluk agama Islam pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu Ia mengucapkan kalimat syahadat di Masjid Raya Al-Azom Tangerang Christian Rontini yang belum genap setahun menjadi muhalaf ini kini merayakan lebaran pertamanya Pernikahan antara Christian Rontini dan anak Christian Gonzales, Amanda Gonzales pun digelar sekitar 2 bulan setelah pemain timnas Filipina itu menjadi muhalaf Di lebaran pertamanya sebagai muhalaf, Christian Rontini nampak menggunakan pakaian seragam dengan keluarga Christian Gonzales Melalui Instagram, pemain Persita Tangerang tersebut membagikan momen kebersamaannya dengan keluarga besar Christian Gonzales Usai menjalankan salat Idul Fitri Tak lupa, ia menuliskan keterangan singkat menyapa seluruh umat Islam yang merayakan hari raya Idul Fitri bersama dengannya Selamat Idul Fitri dari saya dan keluarga kepada seluruh saudara perempuan dan laki-laki saya Semoga Allah selalu ada di hati dan jiwa kita semua Dan mendengarkan doa-doa kita Tulis Rontini menggunakan bahasa Inggris di akun Instagram Di foto yang dibagikannya tersebut, ia dan keluarga besar Christian Gonzales nampak menggunakan baju putih dengan motif garis berwarna emas di bagian depannya Sementara para perempuan menggunakan kerudung dan baju gamis berwarna putih seragama Rontini adalah pemain sepak bola berdarah Italia yang juga keturunan dari Filipina Kini, selain melumput di Persita, ia juga memperkuat timnas Filipina Menurut Amanda Gonzales, suaminya itu mulai mengenal Islam saat bermain di Indonesia Saat belum menikah, Rontini pun meminta dikenalkan pada Islam oleh Amanda Akhirnya, pria kelahiran 1999 tersebut tertarik dan memutuskan menjadi muhalaf Setelahnya, ia pun berani meminang Amanda dan menjadi menantu Christian Gonzales Terima kasih telah menonton!